Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan untuk saling menasehati. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul pengajaran Tuhan untuk Elia. Manusia sepanjang hidupnya perlu belajar. Belajar bisa melalui matanya atau apa yang dia lihat. Kalau dulu sebelum industri empat ini kita selalu banyak belajar dari buku, majalah, semua bacaan-bacaan. Tetapi kita masuk dalam industri empat ini, konsep belajar dari media itu sudah mulai berubah. Kita bisa belajar dengan menggunakan koneksi internet. Banyak materi atau pelajaran yang bisa kita pelajari. Itu dari mata, dari telinga apa yang kita dengar. Dulu kita hanya belajar bisa dari radio atau dari nasehat guru, orang tua atau apa. Sekarang banyak lagi. Jadi dari mata dan telinga kita bisa lihat. Belajar dari Youtube. Kita bisa lihat apa semua. Banyak pelajaran-pelajaran yang baik yang dapat kita ambil. Ada juga memang pelajaran yang buruk. Kalau kita salah memilih. Jadi kita harus pintar-pintar menelaah. Oleh karena itu kalau kita mau yang baik, yang bagaimana. Nah itu kita harus nomor satu. Memang kita harus mengetahui firman Tuhan tersebut. Nah kita juga belajar dari apa yang kita alami. Nah apa yang kita alami itu menjadi boleh dikatakan guru terbaik bagi kita. Karena pengalaman hidup ini guru terbaik. Kalau kita pernah, oh cara orang ditipu seperti ini. Salah satu saya pernah juga ketipu dari HP. Gimana seolah-olah HP daripada orang saya ini dihack. Pintar sekarang. Kalau dia minta uang, kalau dulu puluhan juta langsung kita tahu. Ini mintanya gak besar-besar. Saya lihat kenapa. Karena orang yang ngehack ini biasanya punya, dia tahu ini lagi ada masalah atau apa. Sakit. Ya kebetulan dia sakit, butuh uang. Saya tampak sadar, udah kirim baru tahu. Wah, salah ketipu nih. Baru baca berita, bener. Banyak. Nah itu dari pengalaman hidup. Tapi sekarang, kalau mau pinjem atau apa, ya pasti lebih pengalaman lagi. Gak bakal cepat-cepat. Nah itu, itu dari pengalaman hidup kita bisa belajar. Belajar jadi tidak dibatasi juga oleh umur. Dulu, saya berpikir, aduh udah tua, udah gak perlu belajar lagi deh. Tapi dengan keadaan pandemi ini, wah kalau kita gak belajar jadi sulit. Ya, semua kita penggunaan teknologi, komputer. Lalu kita, ah dulu males deh. Kalau mau sesuatu, udah suruh aja orang ini. Suruh aja anak, suruh aja ini. Ya, praktis. Udah anak yang kerjain. Tapi sekarang, mau gak mau kan harus belajar. Walaupun sudah lebih dari 50 tahun. Memang, untuk belajar orang-orang yang di usia 50 tahun ke atas, umumnya akan lebih lama. Kalau anak muda, untuk umur belasan, diomongin sekali, langsung bisa. Tapi orang yang udah umur 50, mungkin harus berkali-kali. Ya jangan jemuh kita. Belajar lagi, oh gak bisa. Belajar lagi, gimana caranya? Kayak penggunaan apa, zoom, penggunaan apa. Padahal gampang kan kalau kita sudah tahu. Tapi kalau kita gak tahu, apa ya yang mesti diketik? Itu. Jadi kita harus belajar. Tidak dibatasi oleh umur. Tidak juga dibatasi, wah udah tinggi. Saya juga banyak menjumpai orang yang titelnya udah dokter. S3. Nah itu kita lihat, masih aja juga kalau penggunaan teknologi sangat minim. Kenapa? Karena umurnya, apalagi umurnya udah tua. Dari kedudukan juga. Kita juga walaupun kedudukan sudah tinggi, ya perlu belajar juga. Nah kalau kita perhatikan, ya dari firman Tuhan pada pagi hari ini, pengajaran Tuhan untuk Elia. Elia siapa? Dia merupakan nabi. Boleh dikatakan nabi besar. Dari bangsa Israel. Satu-satunya nabi yang diangkat hidup-hidup, yang tidak mengalami kematian. Wah luar biasa. Tapi sebelum dia diangkat oleh Tuhan, dia juga diproses oleh Tuhan. Tuhan yang mengajarkan kepada dia. Pengajaran-pengajaran apa yang Tuhan mau ajarkan kepada Elia tersebut. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab satu, Raja-Raja pasal yang ke-17. Kitab satu Raja-Raja pasal 17. Ayat yang pertama. Kitab satu Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Giliat kepada Ahab. Demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Kecuali kalau ku katakan, kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Elia ini kepada Raja Ahab. Ini Tuhan mau mengajarkan apa kepada Elia? Elia diberikan kepada Tuhan pengetahuan bahwa Raja Ahab itu adalah seorang Raja yang salah. Seorang yang Raja yang jahat di mata Tuhan. Kita harus tahu kronologi atau daripada, sila daripada Ahab. Ahab merupakan Raja ketujuh dari Kerajaan Israel. Kerajaan Israel dulu ya, satu akhirnya pada zaman Rehabeam, Kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua. Utara dan Selatan. Selatan memerintah dua suku, Utara memerintah sepuluh suku. Dari Kerajaan Utara ini dengan Raja pertamanya Yerobeam. Yerobeam merupakan Raja yang jahat di mata Tuhan. Banyak ada lima kesalahan besar yang telah dilakukan oleh Yerobeam. Turun, ganti, 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 semua Raja itu jahat. Sampai keturunan ketujuh nih, Raja Ahab. Ahab melakukan lebih jahat lagi dari orang-orang yang mendahuluinya. Dari enam Raja yang mendahuluinya, ini udah Raja jahat. Ini lebih jahat lagi, seperti yang difirmankan oleh Kitab Suci. Mari kita buka di dalam Kitab Satu Raja-Raja, pasal yang ke-16. Kitab Satu Raja-Raja, pasal 16. Sabtu Raja-Raja, pasal 16, ayat yang ke-30. Ayat 30, demikian. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Jadi orang-orang yang mendahuluinya, Ahab ini lebih jahat. Jahatnya apa? Kalau kita lihat, kejahatan orang-orang mendahului kita tahu ya. Tapi kejahatan ini Ahab lebih. Dia ya, kalau kita perhatikan. Seakan-akan belum cukup, ia hidup dalam dosa-dosa Yerobiam bin Nebat. Itu ayat 31 ya. Maka ia mengambil pula Isebel anak Ed Baal. Raja orang Sidon menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. 32. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera. Kita lihat, dia buat mesbah untuk kuil Baal. Jadi kuil Baal, Baal itu siapa? Baal itu adalah Dewa atas cuaca dan kesuburan dari bangsa di luar bangsa Israel. Itu Dewa kesuburan. Nah Asyera ini adalah Dewi dari Baal tersebut. Dia buat jadi komplit. Nah ini merupakan suatu kejahatan besar. Dan orang bukan hanya dia yang menyembah. Seluruh bangsa Israel disuruh untuk menyembah kepadanya. Nah oleh karena itu Elia sebagai Nabi Tuhan mengetahui bahwa itu merupakan sesuatu dosa besar. Dia tahu bahwa Ahab itu menyembah Baal. Dewa, cuaca dan kesuburan. Lalu dia pun memohon kepada Tuhan. Supaya tidak diturunkan hujan selama tiga tahun enam bulan. Kalau kita perhatikan Nabi Elia seorang manusia biasa juga. Dia tahu apa yang harus dia tegur kepada Raja Ahab. Oh dia menyembah Dewa kesuburan. Kesuburan kalau tidak ada hujan selama tiga setengah tahun. Otomatis kerajaan itu pasti akan kekurangan makanan. Kalau kekurangan makanan maka rakyatnya itu akan kelaparan. Karena rakyatnya kelaparan maka kerajaannya pun pasti akan menurun. Nah oleh karena itu Elia mengatakan itu. Dia manusia biasa. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Yaakobus pasal 5 ayat 17. Ya mari kita buka kitab Yaakobus. Yaakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Ayat 17 dikatakan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama tiga tahun dan enam bulan. Jadi Elia tahu apa yang dilakukan oleh Raja Ahab. Lalu Elia mau menegur Raja Ahab. Karena dia tahu ini sesuatu hal yang tidak benar. Ya tegurlah Raja Ahab. Dia beritahu bahwa tidak akan ada hujan sampai aku mengatakannya. Dia katakan. Dia pun berdoa kepada Tuhan. Dan terjadilah. Benar. Hujan tidak turun-turun. Nah ini mengajarkan pengajaran Tuhan untuk hambanya itu ya adalah harus berani menyatakan kebenaran. Jadi Elia harus berani menyatakan kebenaran. Kalau dia tahu rajanya atau pemimpin daripada bangsanya salah. Dia utarakan. Dia katakan. Apa yang harusnya. Supaya dia sadar bahwa dia menyembah kepada Dewa Kesuburan. Mana mungkin Dewa Kesuburan itu bisa mendatangkan kesuburan. Kalau tidak ada hujan. Dia mohon kepada Tuhan. Supaya tanah Israel itu terjadi gersang. Tuhan tidak terjadi hujan. Tuhan tidak terjadi hujan. Kekurangan tidak? Kekurangan pasti rakyatnya. Kesusahan. Elia kesusahan tidak? Sama juga. Kesusahan juga. Kalau tidak ada makanan. Kalau negaranya kekurangan makanan. Elia pun merasakan. Kekurangan. Tapi dia berani menyatakan. Kepada Raja Ahab. Pada saat dia menyatakan. Kita tahu. Ahab ya biasa saja. Dia keluar. Tapi setelah beberapa lama kemudian. Mulai. Benar tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Tidak ada hujan. Otomatis. Susah. Ahab pun mulai. mau mencari-cari Elia. Wah Elia ini sumber bencana. Itu yang ada di benak daripada Raja Ahab. Dia tidak menyadari. Bahwa dirinya lah yang menyebabkan salah. Tapi di dalam benaknya. Orang yang menegur itu. Orang yang memberi tahu itu. Itu yang salah. Ini juga sama terjadi di dalam kehidupan. Sekarang umat-umat Kristen. Banyak. Kita tahu. Orang ini. Pemimpin kita ini. Oh ada salah nih. Mungkin salah di dalam kelakuannya. Mungkin salah di dalam penyampaian firman Tuhan. Mungkin salah atau apa. Tapi kalau kita diamkan saja. Itu. Ada. Sesuatu. Yang salah. Kalau. Elia membiarkan Raja Ahab. Di mata Tuhan Elia salah. Karena kita tahu. Di dalam kitab Yeheski. Yeheskil. Pasal. Pasal 3. Ayat 20. Apa yang dikatakan. Mari kita sama-sama belajar. Kitab Ye. Ya. Kita buka. Di dalam kitab Yeheskil. Pasal 3. Ayat yang ke-20. Jika seorang yang benar. berbalik dari kebenarannya. Dan ia berbuat curang. Dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya. Ia akan mati oleh karena engkau. Tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya. Dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya. Tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggung jawaban atas nyawanya daripadamu. Jadi ingat. Mas ini. Kalau kita diamkan. Orang itu salah. Kita tidak berani memberitahu. Kita beritahu. Nah ini. Saya katakan. Jerat iblis kepada kita semua. Mengatakan. Kalau kita memberitahu kesalahan seseorang. Kita yang memberitahu itu. Dikatakan sebagai orang jahat. Itu merupakan jerat iblis. Supaya tidak dikatakan orang jahat. Ya mendingan diem saja. Apalagi ditambahkan embel-embel. Diem adalah emas. Nah itu. Kita perhatikan banyak terjadi sekarang. Diem saja. Nanti orang lain saja. Tuhan pakai. Dalam akhir zaman. Kita diadili. Ditimbang nanti. Kebaikan dan keburukan kita. Kekurangan-kekurangan kita. Kurang sedikit. Akhirnya kita. Masuk. Kedalam. Bukan kedalam kerajaan surga. Nah ini. Ini yang terjadi. Yang banyak. Nah Ahab. Ya. Ditegur. Berani. Elia berani menegur. Berani memberitahukan. Berani memberitahukan. Oh ini salah. Dengan cara. Cara yang bijak juga. Kita belajar. Bagaimana cara bijak kita memberitahukan. Urusan dia mau terima. Tidak mau terima. Itu urusan dia terhadap Tuhan. Yang penting kita sudah memberitahu. Kalau dia terima. Kita lihat di ayat 21. Yeheskil pasal 3 ayat 21. Tetapi jika engkau memperingatkan orang yang benar itu. Supaya ia jangan berbuat dosa. Dan memang tidak berbuat dosa. Ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan. Dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Bukan nyawanya lagi. Tapi nyawamu. Jawa kita. Nah ini harus kita sadarkan. Harus kita sadar. Ini pengajaran Tuhan kepada Elia. Kebetulan Elia. Oke. Ya. Karena seringkali orang apa itu perlu belajar. Belajar, belajar, belajar. Oke. Jadi berani menyatakan kebenaran. Walaupun nyawa menjadi taruhannya. Nama baik menjadi taruhannya. Itu. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Mari kita buka di dalam kitab. Satu Raja-Raja. Boleh satu Raja-Raja itu. Boleh dipisahkan sendiri. Kitab satu Raja-Raja. Pasal yang ke-17. Satu Raja-Raja. Pasal 17. Ayat yang kedua. Sampai dengan ayat yang ke-4. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur. Dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pengajaran yang kedua. Datang firman Tuhan kepada Elia. Elia itu disuruh pergi. Pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit. Itu disuruh dia jalankan. Jalan. Dia tidak menentang. Kenapa? Karena diperintahkan oleh Tuhan. Ya suruh sembunyi ya sembunyi. Sebab Tuhan tahu. Kalau Elia tidak bersembunyi maka dia akan ditangkap. Sedangkan Tuhan mau tetap memakai dia sebagai nabinya. Jadi dia disuruh bersembunyi. Dia lakukan. Inilah kita lihat pengajaran Tuhan kepada Elia mengenai ketaatan. Taat gak? Elia lakukan gak? Elia lakukan. Pergi. Bukan hanya itu saja. Kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya. Satu Raja-Raja pasal 17. Ayat ke-8 dan ke-9. Datang lagi firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ayat 8 ya. Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Jadi setelah sungai Kerit itu menjadi kering. Karena tidak ada hujan. Tuhan pun menyuruh Elia untuk pergi. Sekarang tidak di wilayah Samaria. Tapi keluar dari Samaria. Ke wilayah Sidon. Ke Sarfat. Sarfat itu di wilayah Sidon. Jadi keluar dari Samaria. Dia tetap pergi. Ngikutin apa yang disuruh oleh Tuhan. Kita bersyukur. Pada hari ini. Otomatis. Pendeta-pendeta kita juga. Kalau ditugaskan kemanapun. Oke jalan. Sesuai apa yang diperintahkan oleh majelis pusat. Ini adalah memberikan suatu teladan juga. Ketaatan. Taat. 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 Nih. Nah ini. Kita lihat. Seorang nabi besar dari bangsa Israel. Tuhan mau ajarkan. Tuhan mau ajarkan. Coba taat. Dia dari ini ke sini turun. Yang lebih besar lagi. Tuhan lagi berfirman di pasal ke-18. Satu Raja-Raja pasal 18. Apa yang diperintahkan Tuhan. Satu Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama. Sekarang kita lihat. Satu Raja-Raja pasal 18 ayat yang pertama. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi yang ketiga ini Tuhan mau mengajarkan taat gak loh sekarang. Suruh menghadap Ahab. Elia tau gak bahwa dia dikejar-kejar oleh Raja Ahab. Mau dibunuh. Tau. Karena sudah terjadi kekeringan. Kurang. Gak ada hujan. Tiga setengah tahun. Jadi firman Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kepada Elia. Ayo sekarang diuji lagi Elia. Taat gak? Suruh menghadap orang yang mau membunuh dia. Elia gentar tidak. Kalau secara manusia pasti gentar. Tapi dia tetap jalan. Dia disuruh Tuhan tetap jalan. Dia hampiri. Dia pergi lagi dari wilayah Sidon itu. Dia pergi lagi ke Samaria. Dia mau menjumpai Raja Ahab. Dia pergi. Nah ini soal ketaatan. Ketaatan. Coba kita perhatikan pada saat dia sudah bertemu dengan Ahab. Apa yang terjadi? Kita lihat satu Raja Raja pasal 18. Ayat yang ke 17. Satu Raja Raja pasal 18. Ayat 17. Segera sesudah Ahab melihat Elia. Ia berkata kepadanya. Engkau kah itu yang mencelakakan Israel? Nah ini ketauan. Ketauan ya. Elia tahu. Aduh. Kok dia yang disangkain. Disalahin. Di ayat 18. Jawab Elia kepadanya. Bukan aku yang mencelakakan Israel. Melainkan engkau ini. Dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Dan engkau ini telah mengikuti para Baal. 19. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga Nabi-Nabi Baal yang 450 orang itu. Dan Nabi-Nabi Asyirah yang 400 itu. Yang mendapat makanan dari meja istana Isebel. Jadi ada 850 orang. Nabi-Nabi Baal dan Nabi Asyirah. Mendapat makanan dari jatah itu. Kekeringan-kekeringan. Nabi ini tetap saja dapat makan. Itu kita perhatikan. Yang diajarkan Tuhan kepada Elia ini mengenai ketaatan. Mau gak? Ayo mau gak sekarang? Walaupun yang terakhir ini nyawa menjadi taruhannya. Karena dia tahu juga Ahab itu pasti benci dia. Dia juga memberitahu. Bukan dia yang menyebabkan. Malah petaka di kerajaan Israel ini gak turun hujan. Karena memang karena kesalahan daripada Ahab dan keluarganya. Ini coba kita perhatikan. Banyak juga orang-orang yang boleh dikatakan sukses besar soal ketaatan ini. Harus taat itu sampai akhir. Jangan di awalnya. Awal bisa taat-taat-taat tapi akhirnya gak taat. Percuma. Saya katakan percuma. Saya satu contoh raja terbesar sepanjang sejarah. Yaitu Raja Salomo. Salomo dalam masa mudanya baik, taat. Dia adalah raja yang paling berhikmat. Hikmatnya luar biasa. Sampai seorang ratu dari Afrika. Mau menjumpai. Mau mendengarkan hikmat daripada Salomo. Itu kalau zaman dulu. Perjalanan yang memakan bulanan. Itu harus menyediakan bekal yang demikian banyak. Hanya untuk mendengarkan hikmat Salomo. Mau berkorban. Kita lihat raja yang paling hikmat. Raja yang paling kaya. Hampir setengah kerajaan. Bolehkah penghasilan-penghasilan emasnya. Raja yang paling mempunyai kuasa. Setengah dari muka bumi ini berada dalam kekuasaan dia. Itu besar pada zaman itu. Orang yang punya seperti itu. Biasanya orang hanya punya satu. Tapi gak punya yang lain. Punya dua. Gak punya satu lagi. Nah itu. Tapi Salomo mempunyai ketiga-tiganya. Pada akhir hidupnya. Taatnya dia. Akan firman Tuhan. Gak taat. Sayang. Kita belajar dari siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga punya tiga-tiganya. Kekayaan dia paling kaya. Dia mau. Hikmat. Wah luar biasa. Orang diem aja dia tahu. Ini salah atau tidak. Dia tahu hati manusia. Itu paling hikmat, paling kaya, paling punya kekuasaan kita tahu. Tapi dia disuruh pada saat dia datang ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat manusia. Dengan mati di atas kayu salib. Mati sakit gak? Wah saya hanya membayangkan saja. Aduh. Tidak tegak. Terutama pada saat pertama kali memperoleh roh kudus. Saya ingat pada saat pertama kali saya memperoleh roh kudus. Saya membayangkan dengan matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Waduh. Kita lihat atuh begitu. Ya. Digantung. Jadi paku di kedua tangan menopang berat badan dia. Itu sangat-sangat berat. Kita dipaku aja kita ketusuk. Atau ke gunting aja. Atau kesilet. Kepotong aja jari kita sedikit. Waduh. Malemnya udah gak bisa tidur. Nah itu kalau dia sampai mencucurkan air. Dia tetap setia. Dia tetap mau taat. Ini. Elia juga sama. Taat dia terus. Sampai akhirnya kita lihat. Ketaatan Elia disuruh kesini, 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 kesini. Sebelum dia naik, diangkat. Taat terus aja jalan. Nah ini menandakan bahwa Elia itu akhirnya adalah seorang yang taat. Yang ketiga. Ya. Kalau kita perhatikan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pada saat Tuhan memerintahkan bahwa ia harus bersembunyi di tepi sungai Kerit. Diberi makan oleh beberapa ekor binatang. Burung-burung. Berarti beberapa banyak. Banyak burung yang memberi makan kepada Elia. Elia dibeli makan apa? Kalau zaman sekarang namanya hamburger. Hamburger apa? Roti sama daging. Kita lihat ya di Satu Raja Raja Pasal 17. Burung gagak kasih makan apa? Roti dan daging. Ya saya pikir-pikir roti, daging. Wah tiap pagi, tiap siang dapet hamburger nih. Itu enak. Kita lihat. Tapi kalau mau diperhatikan burung, burung apa? Burung yang najis. Yang pada saat itu Elia tau gak bahwa burung gagak adalah burung yang najis. 100% saya yakin dan percaya Elia tau. Burung gagak itu adalah seekor burung yang najis. Makanannya apa? Bangkai. Jadi bekas makan bangkai, cocok juga roti. Jadi roktinya bekas, bekas kena juga paru dia. Dagingnya bekas juga kena parunya daripada burung gagak. Jadi sesuatu burung atau sesuatu binatang yang najis. Kalau tersentuh kepada suatu benda, maka benda itu menjadi najis. Sebelum lewat satu hari. Itu pasti belum melewat satu hari. Dia kasih makan tiap hari. Pagi, sore, pagi, sore. Nah ini mengajarkan kepada Elia bahwa mau gak dia rendah hati. Elia, Tuhan mengajarkan terus. Apa yang terjadi? Dia tetap. Dia tidak menolak. Mungkin pertama dia tanya ke Tuhan. Kenapa kok engkau memberi makan aku dari seekor atau dari binatang yang najis. Apa? Korelasinya apa? Ada beberapa hamba Tuhan memberikan gambaran bahwa ini kolerasinya hampir mirip-mirip pada saat Petrus disuruh makan oleh Tuhan. Pada saat Petrus pergi ke Cornelius. Di dalam doanya dia melihat ada kain terbentang disitu terdapat semua hidangan, makanan dari binatang-binatang yang najis. Ada yang berarti ada hubungannya. Ada yang mengutamakan bahwa keselamatan itu nantinya akan terbuka bagi banyak bangsa. Tetapi kita gak kesana, tapi kita bisa lihat itu kerendahan hati. Dia gak sombong. Aduh saya nabi besar. Kenapa engkau Tuhan memberikan aku makan dari binatang yang najis. Dari orang yang boleh bilang binatang yang gak layak. Mening kalau dari binatang yang baik. Dari domba memberi makan. Bisa gak Tuhan memberi makan Nabi Elia itu dari binatang yang tidak najis. Bisa namanya Tuhan. Dia bisa dari segalanya. Tapi Tuhan mau mengajarkan. Coba dari binatang yang najis. Rendah hatinya. Mau menerima gak. Itu satu. Sampai tiba waktunya. Elia disuruh. Kedua itu dia disuruh. Diberi makan. Suruh pergi ke janda sarfat. Kenapa janda sarfat yang dipilih oleh Tuhan. Janda yang bukan wilayah dari Israel. Kita tahu seorang janda di dalam hidupnya pasti sudah tidak ada pendampingnya atau suaminya. Suaminya sudah meninggal. Dan ada seorang anak. Anak kemungkinan besar banyak yang menafsirkan itu anak adalah anak laki-laki. Anaknya laki. Ini ada janda. Mening kalau disuruh ke janda yang kaya. Makan enak ya. Dihidangkan. Ini janda yang miskin. Janda yang kurang juga. Tentang makanan. Tapi kalau kita perhatikan. Ya. Kalau saya lihat-lihat. Kok Elia seperti ini ya. Coba kita baca ya. Di dalam kitab satu raja-raja pasal 17. Ayat yang ke 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu. Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu. Katanya. Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Baru ketemu. Minta minum air. Ya. Ayat 11. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya. Ia berseru lagi. Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ya. 12. Perempuan itu menjawab. Demi Tuhan Allahmu yang hidup. Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua, tiga potong kayu api. Ya. Kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya. Maka kami akan mati. Kita lihat. Lalu selanjutnya 12. Tetapi Elia berkata kepadanya. Janganlah takut pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah dahulu. Lebih dahulu bagiku. Sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Kalau kita lihat tamu belum apa-apa udah minta akhir. Udah minta akhir minta makan. Udah minta makan suruh olah suruh ke dia lagi. Kalau kita perhatikan ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh Elia ini. Juga memang kita perhatikan. Dia juga ingin mendidik kepada janda sarfat ini. Dengan keadaan begini janda sarfat ini mempunyai iman tidak. Kita lihat. Imannya dan akhirnya bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang benar. Dia bisa mengenal Tuhan yang benar. Di akhir dari kisahnya di ayat yang ke-24. Kemudian kata perempuan ini kepada Elia 24 ya. Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah. Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi ini pengajarannya. Karena kerendahan hati disuruh ini disuruh itu disuruh apa? Elia lakukan. Elia lakukan. Di Elia juga bisa memperkenalkan Tuhan yang hidup kepada seorang perempuan yang tidak mengenal. Nah ini adalah Tuhan mau mengajarkan kepada Elia. Itu soal kerendahan hati. Dikasih makan dari burung. Dikasih makan dari seorang perempuan yang kurang. Dia tetap taat apa yang disuruh oleh Tuhan kepadanya. Dia jalankan. Nah kalau kita perhatikan lagi. Tuhan juga mau menguji. Kenapa pada seorang janda. Dia ingin menguji kepada Elia juga. Apakah Elia itu dapat menguasai hawa nafsunya. Kita tahu di rumahnya hanya ada anaknya. Hanya anak perempuan. Seorang janda. Dia enggak menggunakan kesempatan. Wah ini. Tuhan sudah menyediakan. Bukan. Ini kita bisa perhatikan. Itu yang diajarkan. Jadi yang ini penguasaan diri. Banyak orang-orang Kristen. Kalah dalam penguasaan diri. Itu penguasaan diri terhadap lawan jenis. Penguasaan diri terhadap materi. Ini banyak hamba-hamba Tuhan. Banyak juga para pejabat kudus Tuhan. Kalah dalam hal penguasaan diri ini. Jangan sampai kita akhirnya juga jatuh. Ini penguasaan diri terhadap hawa nafsu. Ada juga penguasaan diri terhadap materi. Tuhan mau mengajarkan kepada Elia ini. Penguasaan diri terhadap hawa nafsu. Bisa gak dia menguasai. Kalau kita lihat akhir hidupnya benar. Dia kuasain dia itu. Tuhan akhirnya tetap memakai Elia. Untuk selanjutnya kalau kita perhatikan. Di pasal-pasal selanjutnya. Elia benar-benar dipakai Tuhan. Berani lawan terhadap 850 orang Nabi Baal. Dia sembelih. Kita lihat, saya lihat dia seorang diri. Berani. Luar biasa. Tapi memang puasa Tuhan pada saat di gunung Karmel itu benar-benar. Puncak iman daripada Elia ini. Dia tinggi sekali. Apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah melewati. Dia melewati empat hal tersebut. Berani menyatakan kebenaran. Dia taat. Dia rendah hati. Dan akhirnya bisa menguasai hawa nafsu dia. Akhirnya dia menang. Kalau kita perhatikan. Dia menang. Tuhan tetap memakai dia. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Boleh menjadikan berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.